Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Uni Arum kali ini Uni Arum mau masak nasi goreng yang super simple teman-teman tanpa bawang tanpa bawang merah Bagaimana ya rasanya kok tanpa bawang tanpa bawang merah nah rasanya itu dijamin enak teman-teman tapi super simple Oke simak Bagaimana cara saya memasaknya ya Terima kasih sekarang kita lanjutnya teman-teman nah ini ada nasi yang sudah aku campur dengan telur teman-teman aku campur aku aduk seperti ini ya kemudian aku siapkan nanas sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman ini bisa nanas segar ataupun nanas kalingan kemudian aku siapkan ini ini nget ayam bisa nget sapi bisa dan nget lainnya juga bisa seperti ini ya teman-teman ini aku koreng dulu ya biar lebih kurih seperti itu dan kali ini sengaja aku tidak menggunakan bawang putih ataupun bawang merah ya teman-teman langsung saja dengan bumbu-bumbunya Oke simak terus ya teman-teman kemudian kita panaskan wajan ya teman-teman setelah wajan panas kemudian tambahkan minyak secukupnya ya teman-teman di sini kalian bisa menggunakan minyak zaitun ya teman-teman atau blue band nah tapi kali ini aku menggunakan minyak jagung teman-teman dan setelah panas kemudian kita masukkan nasinya ya teman-teman di sini saya sengaja tidak menggunakan bawang ataupun bawang merah soalnya ini nurut bos saya katanya nggak usah pakai bawang merah ataupun bawang putih jadi saya enggak memakainya ya teman-teman nah kita aduk ya teman-teman sampai kempiar ya kita aduk terus oh ya teman-teman ini telur sudah saya campur waktu nasi belum dimasukkan ke wajan tadi ya jadi suka-suka kalian ya teman-teman jika dicampur duluan boleh ataupun nanti juga boleh atau digoreng sendiri juga boleh ya teman-teman tapi disini saya di mencampurnya sebelum menggorengnya ya Nah kita aduk sampai pencar dulu Oh ya teman-teman ingat waktu membuat nasinya itu kalau niatnya mau digoreng jangan terlalu lembek ya kita sengaja membuat airnya lebih sedikit dari masak biasanya supaya apa supaya hasilnya nasinya nasinya kempiar teman-teman tidak menyatu tapi bisa pisah-pisah seperti itu ya teman-teman supaya nanti hasilnya lebih enak gitu nah kita aduk terus ya teman-teman oh ya teman-teman jika kalian suka dengan bawang merah bawang putih ataupun capek ataupun jahe bisa ditambahkan sendiri ya soalnya masak itu sesuai selera masing-masing ya teman-teman jadi saya tidak bisa harus menggunakan ini itu begitu apalagi saya disini ikut bos ya saya hanya nurut apa kata dia teman-teman nah kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai kempiar sekarang kita tambahkan kicap asin teman-teman kicap asin ini rasanya sudah ada rasa asin gurih dan manis ya teman-teman kita aduk-aduk sampai merata nah jika kalian suka bisa menambahkan dengan saus dengan kecap manis ya tapi disini hanya kecap asin dan nanti akan saya tambahin dengan hoyau ya hoyau itu bahasa indonesianya saus tiram ya teman-teman nah ini hoyau saya cap anda ya teman-teman biasanya cap kerang itu tapi waktu kemarin beli nggak ada jadi aku belinya merek panda ini nah tidak aduk-aduk sampai rata ya teman-teman wow bawangnya harum banget teman-teman pasti kalian yang lapar ingin-ingin lah rasanya makan nasi goreng ya teman-teman kalau masak nasi goreng ala abang-abang ya lain jauh ya dengan ini oh ya teman-teman aku tambahkan dengan lada bubuk ya karena masak apapun kayaknya saya tambahin dengan lada bubuk rasa lada bubuk itu gurih menurut saya teman-teman nah tidak aduk biar bercampur rata ya teman-teman dan tambahkan gula teman-teman gula ya ini gula yang berwarna oranye atau gula putih tapi sedikit saja ya teman-teman teman-teman jangan banyak-banyak kemudian kita tambahkan kaldu ya teman-teman ini bukan penyedap rasa seperti micin itu bukan ya tapi kaldu bubuk ini membuat masakan lebih gurih dan lebih sedap tapi juga jangan banyak-banyak ya teman-teman biar rasanya itu lebih sedap lebih enak gitu tapi kalian yang tidak suka dengan bubuk kaldu ini yang enggak usah ditambahkan ya ini aku coba ya teman-teman gimana rasanya wah kayaknya udah pas ya teman-teman udah enak kemudian tambahkan nanasnya ya Oh ya teman-teman jika kalian suka masak nanas ini di depan tadi juga boleh ya suka-suka kalian tapi di sini saya taruh belakangan ya teman-teman karena nanas ini kan sudah matang jadi enggak usah lama-lama aku goreng gitu tujuan saya aku taruh di akhir nah kita aduk sampai rata ya teman-teman karena rasa udah pas kita tambahkan nanas dan itu teman-teman nugget ya nuggetnya itu bisa berasal dari nugget ayam nugget sapi nugget ikan atau nugget lainnya nah itu tambahkan ya teman-teman seperti ini Oh ya teman-teman jika kalian ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar ya Nah sekarang siap disajikan teman-teman sekarang kita waktunya makan bareng teman-teman yuk makan yuk Nah itu tadi bagaimana cara menggoreng nasi nasi goreng yang sangat simpel ya teman-teman uh berkah ya bisa pecah-pecah itu nasinya Oke terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye